Kembali di Kompasian Saudara, Israel tengah mempertimbangkan serangan balasan merespon serangan Iran pada 13 April lalu. Iran menyebutkan serangan itu sebagai balasan atas serangan terhadap Kompleks Konsulat Iran di Damascus, Syria pada tanggal 1 April. Meski ada permintaan untuk tidak membalas, Kepala Militer Israel bilang akan merespon serangan Iran. Hanya saja tidak dirincikan kapan dan seperti apa respons yang akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halefi mengatakan bahwa Israel masih mempertimbangkan langkah-langkahnya. Tetapi, ia memastikan akan merespon serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Militer Israel mengatakan 99 persen pesawat tak berawak dan rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Kita berkumpul di alun-alun Palestina, di alun-alun Palestina, dekat bekas kebiasaan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel yang kini dimiliki Palestina. Para demonstran mengibarkan bendera Iran garda revolusi dan Palestina. Sementara itu, para pemimpin dunia mendesak Israel agar tidak membalas serangan Iran. Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal Iran ke Israel. Menluret Nomarsudi mengungkap Presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan Iran-Israel. Presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri. Untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Menurut Menluh, baik Iran dan Israel maupun negara sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan. Mulai dari sisi ekonomi hingga sisi geopolitik. Pesan Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya. Dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi. Sabtu 13 April 2024, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balisti ke wilayah Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap komplek konsulat Iran di Damascus, Suriah pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua jeneral Iran tersebut. Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 pesawat. 30 peluru kendali balistik dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Shait 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dan memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km. Militer Israel merilis gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan Iran pada Sabtu lalu. Israel mengklaim telah mengantisipasi 99% dari tiga ratusan drone dan rudal yang diluncurkan Iran. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara, salah satunya Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh. Sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia banyak memberikan bantuan militer kepada Israel. Amerika Serikat memberikan bantuan amunisi, pesawat tempur, hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara Iron Dome. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan meredakan ketegangan. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to diffuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Sebelumnya, Iran bersama negara-negara di PBB penentang agresi Israel meminta Dewan Keamanan PBB bersikap tegas atas kejahatan genosida. di Palestina. Serangan brutal Israel telah menewaskan lebih dari 33 ribu jiwa diantaranya merupakan anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan militer Israel ke kota Rafah pada Senin malam menghantam sebuah apartemen di kawasan Tal Sultan. Serangan itu menewaskan 4 orang termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Jenasa keempat korban dibawa ke rumah sakit Abu Yusaid Ali Najir. Menurut keluarga korban, mereka adalah warga sipil yang mengungsi dari Beit Hanun dan mengungsi ke kota Rafah sejak awal perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan atau menyerang kota Rafah yang dihuni oleh sekitar 1,4 juta warga Palestina yang sebagian besar adalah fungsi dari wilayah lain di jalur Gaza.